Hai semuanya, di video kali ini aku akan runtur kamar kos baru aku. Ukuran kamar ini 3x3,8 meter, sudah termasuk kamar mandi di dalamnya. Untuk warnanya sendiri masih sama seperti sebelumnya, yaitu dominasi abu-abu muda. Dan aku tetap memilih kamar yang kosongan. Oh iya, barang-barang yang ada di kamar ini kebanyakan aku beli di Shopee. Jadi silahkan cek description box ya. Oke, kita mulai aja runturnya. Di dinding ini ada saklar untuk lampu kamar dan kamar mandi. Untuk lampu kamar aku pakai bohlam dari Bardi Smart Home. Sedangkan lampu kamar mandi aku pakai bohlam biasa. Di atasnya ada plan hanger makrame yang aku buat sendiri pas magang. Di area masak ini ada kompor portable dan meja. Mejanya aku beli di salah satu supermarket, tapi aku lupa di mana. Awalnya meja ini warna biru muda. Terus aku lapisin wallpaper putih biar senada. Nah, ini bekas wallpapernya. Di atasnya ada gas portable, minyak, dan telur. Nah, di room tour tahun lalu ada yang nanya, Gordonnya beli di mana kak? Ini gorengnya aku gak beli karena disediain dari kosan. Terus di jendela ini aku simpen roll pembersih debu, obat nyamuk, dan tisu basah untuk lap-lap kompor. Di bawahnya ada galon. Aku pakaiin pompa elektrik biar mudah. Terus aku alasin keset biar air yang tumpah nyerap ke keset. Di atas kulkas ada rak piring. Wadah sendok dan sutilnya aku beli di IKEA. Terus ada food container, roti, gelas takar, blender portable, gelas, dan tempat minum. Di bagian bawah ada piring, mangkok, talenan, tempat makan, wajan, dan panci. Di bagian depan ada rice cooker, wadah bumbu, dan wadah bawang-bawangan. Dua wadah ini aku beli di Mr. DIY. Oh iya, disini juga aku taruh terminal untuk nyolokin kulkas, roter, atau charge laptop. Kulkas ini sering banget ditanyain. Merknya Toshiba, dan aku merasa cukup menggunakan kulkas ini. Di atas ini aku taruh bumbu-bumbu sisa. Di bawahnya ada skincare dan minuman. Di freezer aku simpen nugget, daging, dan es batu. Di bawahnya aku simpen bahan makanan. Ada tempe, tahu, daging, buah, sayur, dan bumbu. Aku memang terapin food preparation untuk seminggu, biar gak capek belanja tiap hari. Bahan makanannya aku masukin food container, biar lebih awet. Oh iya, beberapa waktu yang lalu, aku coba produk terbarunya Scarlet Whitening, yaitu Glow Tening Serum. Serum ini mengandung Tranesmite Acid, Calendula Oil, Olive Oil, Elan Thun, dan Liquor Ice Extract. Kandungan tersebut dapat membuat kulit menjadi lebih glowing, cerah, sehat, memudarkan bekas jerawat, menyamarkan flek hitam, dan memperbaiki skin barrier. Teksturnya sedikit kental dan mudah meresap. Serum ini menggunakan botol doff dan dilengkapi dengan pipet. Serum ini dapat digunakan bersamaan dengan rangkaian Vesker Scarlet, baik Brightly Series maupun Agnes Series. Di sini aku menggunakan rangkaian Agnes Series. Setelah cuci muka, kita aplikasikan Agnes Serum. Kemudian kita aplikasikan Glow Tening Serum. Teteskan 2-3 tetes serum. Usap dan pijat perlahan sampai merata pada kulit wajah. Gunakan secara rutin setiap pagi dan malam. Terakhir kita aplikasikan Agnes Grimlay. Nah, ini dia perbedaan kulit aku sebelum dan sesudah menggunakan Glow Tening Serum. Kulit aku jadi lebih glowing dan kenyal. Serum ini cocok untuk semua jenis kulit dan non-fragnance. Jadi wanginya asli dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Produk Scarlet juga sudah terdaftar di BPOM, memiliki sertifikat halal MUI, tidak diuji pada hewan, serta tidak mengandung merkuri dan hydroquinone. Setiap produknya dibanderol dengan harga Rp75.000 dan bisa diorder di addscarlet underscore whitening. Atau bisa cek di description box ya. Lanjut ke area belajar. Meja belajarnya custom di tukang kayu dan warna aslinya coklat. Terus sama abu aku dimodif biar warnanya jadi putih abu. Untuk kursinya udah pasaran banget ya. Aku beli di Informa atau S-Hardware. Di bagian atas meja ada box file isinya buku. Terus ada pajangan, wadah alat tulis belinya di Misteri IY, ada aromaterapi, laptop, mask, foto barang orang tua aku, dompet, kunci motor, habat, tempat minum, dan buku yang sering aku pakai. Di dinding ini ada wall hanging makrame. Ini aku buat pas di tempat magang. Ada wall grid isinya foto-foto polaroid aku. Ada bunga kering sebagai hiasan dan jam digital. Di laci ini isinya kotak stasioneri, kabel-kabel, dan kecemata. Pokoknya laci ini isinya alat tulis. Ini kotaknya aku DIY dari kardus bekas makanan. Di bagian bawah ada setrika, hair dryer, tas laptop, kain jarik untuk alasnya setrika, dan dry box kamera. Kotaknya juga aku DIY dari kardus bekas patu. Di bagian bawah meja, aku simpan kardus-kardus penting, kayak kardus laptop atau HP. Ada tripod, dan ini adalah colokan inti. Di sini area tidur aku. Ukuran kasurnya 90x120 cm. Untuk sarung bantal dan gulingnya, aku beli di Carefour. Untuk spraynya, aku pakai spray waterproof. Jadi dingin gitu. Dan untuk bed cover, aku custom motif bolak-balik. Terus, kalau misalnya teman-teman aku nginep, mereka selalu tidur di karpet. Karena karpetnya tebal dan bulunya halus. Jadi mereka berasa tidur di kasur. Ini adalah area wardrobe aku. Di sini ada kaca untuk skincare-an. Dan aku hias pakai bunga plastik. Bunganya beli di Ikea. Di atas lemari, ada kotak tisu, lilin aroma terapi, wadah karet, rak kapas, dan rak skincare. Di bagian atas, aku simpan piyama, celana, daleman, stok tisu, dan baju kaos. Di bagian bawah, ada handuk, spray, tas-tas yang jarang dipakai, mukena, kerudung, ring light, tas, dan stok makanan. Kenapa stok makanan aku cuma sedikit? Karena aku nyetoknya untuk seminggu. Di sini ada gantungan baju. Aku custom di tukang gelas tetangga aku. Aku simpan baju-baju untuk pergi, untuk keliah. Di bagian depan, aku taruh tas-tas yang sering aku pakai. Di bagian bawah, ada sajadah, alas setrika, matras, dan sapu lidi. Di sini ada kaca buat awat lidi. Aku belinya di Giant. Ini kamar mandi aku, ukurannya 1,6 x 1,8 meter. Di depan kamar mandi, ada ember, kursi untuk nyuci, dan keset. Di dinding sini ada spons, alat-alat untuk mandi, dan alat-alat kebersihan kamar. Keranjangnya aku beli di IKEA. Untuk ember dan gayung disediakan dari kosan. Di sana ada sikat kamar mandi. Aku beli di IKEA. Terus ada tempat tisu dan tempat sampah. Di belakang pintu, ada capstock untuk gantungan baju dan handuk. Di belakang pintu utama juga, ada capstock untuk gantungan handuk, mukena, dan baju. Nah, ini lorong sekaligus balkon aku. View-nya gedung upi yang lagi dibangun. Dan ini menghadap sunrise. Di balkon ini, aku juga suka nanam sayur hidroponik. Ini area pintu masuk. Ada sandal buat di dalam kosan. Biasanya aku juga taruh keset. Cuma karena musim hujan jadi suka basah. Terus, di pintu aku taruh dreamcatcher. Biar kalau pintu dibuka atau ditutup, ada suara-suara gitu. Dreamcatcher ini aku beli di Malang. Di bagian bawah sini ada tempat sampah. Aku beli di IKEA. Terus, ada sapu dan serokannya. Di sebelahnya ada rak sepatu. Di atas sini ada kotak hengar, kotak alat hidroponik, dan kotak groseri bag. Di bawahnya ada kotak lap, sendal, dan sepatu. Di sini ada kontainer box. Isinya kardus bekas, bubble wrap, dan plastik. Nah, itu dia video room tour kamar kos baru aku. Semoga menginspirasi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!